Zina dan Zidane memuji Messi yang menyebutnya sebagai mesin kemenangan yang tak terhentikan. Raksasa Liga Perancis, Paris Saint-Germain mengalahkan Nantes dalam lega bertabur 6 gol dengan skor 4-2 di Parc des Princeses pada ajang Ligue 1 Liga Perancis. Kemenangan ini membuat PSG memperlebar jarak keunggulan 11 poin di klasmen Ligue 1 Perancis dari rival terdekat mereka, Marseille. PSG sejauh ini sudah mengumpulkan 63 poin di punca klasmen. Para de-goal dari Lionel Messi, Danilo Pereira dan Friyan Mbappe ditambah dengan gol bunuh diri Joaquin Hajam memastikan Paris Saint-Germain menang untuk ketiga kalinya secara beruntut. Lionel Messi membuka skor dengan sentuhan sederhana pada menit ke-12 sebelum Hajam secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawangnya sendiri 5 menit kemudian. PSG terus menekan untuk mencetak gol keempat. Mbappe mengubah skor menjadi 4-2 di waktu tambahan dengan penyelesaian impresif yang juga membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub. Pasukan Christophe Galtier mempersiapkan perjalanan mereka ke Bayern München di ajang Liga Champions lewat cara yang tegas. Justru ada berkah tersendiri dari absennya Neymar membuat Messi dan Mbappe kian solit. Keduanya sejauh ini justru menunjukkan kerjasama yang luar biasa. Messi dan Mbappe yang bertarung di final Piala Dunia 2022 melawan satu sama lain tampak kompak dalam bermain saat PSG meraih kemenangan mereka di Marseille. Mereka juga mencetak gol melawan Nantes dengan Messi dan Mbappe masing-masing mengantongi satu gol. Untuk ketiga kalinya berturut-turut PSG memiliki keduanya di daftar pencetak gol. Kemistri Messi dan Mbappe sangat sempurna, saling terhubung berkali-kali sepanjang pertandingan. Bahkan Zinedine Zidane menyebut jika Messi adalah mesin pencetak kemenangan tim. Bagaimana tidak Messi berhasil membuat lawan selalu tak berdaya ketika Messi sudah ke mode aliennya. Dia mesin pencetak kemenangan, semua orang juga tahu kemampuannya, tak ada yang bisa meragukan Messi. Dan saya melihat sendiri cara dia bermain, ungkap Zinedine Zidane. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan penampilan Messi yang mendapatkan pujian Zidane sebagai mesin kemenangan, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!